kemudian tahun berapa itu? 170 172 172, karena belajar 2 tahun kemudian Imam Malik mengizinkan Imam Shafi'i untuk berangkat ke ke Kufah dan ke Bagdad, ke Irak jadi Imam tadi saya bilang, kalau sudah Hatam beliau nyari lagi itu Imam Shafi'i harus alal ilim tidak pernah merasa puas dengan ilmu, ini orang-orang besar ini seperti itu anehnya kita ini kadang-kadang kita kalau diajak majlis, ah sudah tahu saya itu, itu aja kaya sudah tahu itu, itu aja ente duduk banyak yang ente belum tahu tidak ada hatta kayak anak ini sudah bisa ngajar, tetap anak harus belajar ini Imam Shafi'i kok belum selesai-selesai belajar terus belajar lagi Imam Shafi'i yang memang ini amanah dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita terus menuntut ilmu utlbul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntut ilmu dari semenjak buayan sampai keliang lahat tidak ada habisnya ilmu tidak ada habisnya MashaAllah bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam pimpinan Bani Israel di masa itu bahkan lebih mulia dibanding Nabi Allah Harun alaihissalatu wassalam Allah masih memerintahkan Nabi Musa untuk belajar lagi kepada Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam artinya ilmu ini tidak ada batasnya dan jangan pernah merasa diri sudah alim jangan itu jangan ada kata ngomong kalau orang mau ngomong tentang kita kita aminkan saja misalnya ada orang ngomong antum ini ulama amin antum ini ustad amin tapi kita jangan bicara kita ulama jangan 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 saya sebagai ulama semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita merahmati kita Syekh Fadhal Bafadhal saya mau kabarkan anda perlu bangga Indonesia ini mencetak sejarah di dunia diantaranya sewaktu saya belajar ditarim Hadramut di saat itu ketua mufti ketua mufti anda bayang ketua mufti ditarim di Hadramut waktu saya belajar di sana namanya Syekh Fadhal Bafadhal rahimahullah kelahiran mana kelahiran Cirebon kelahiran Cirebon masih kecil berangkat ke Hadramut sudah besar bukan hanya menjadi mufti menjadi ketua mufti ditarim negeri ilmu ditarim itu negeri ilmu yang Masya Allah Tufa itu syarahnya min hajud talibin itu dihafal oleh Syekh Fadhal kalau orang nanya halamannya ditunjukin halaman sekian nomor sekian semuanya Syekh Fadhal ketua mufti ditarim tapi ketika ditanya Syekh Fadhal saya ingin berguru kepada kamu karena engkau seorang ulama dia nangis beliau nangis beliau bilang apa ana ana tuwaylibul ilim kalau ngomong talibul ilim itu masih besar penuntut ilmu tapi beliau menggunakan kalimat tasgir ana tuwaylibul ilim saya penuntut ilmu yang masih anak-anak ulama-ulama besar tidak pernah menganggap dirinya sebagai ulama semoga Allah merahmati kita semua amin tapi kalau orang mengakui kita sebagai ulama Allahumma Allahumma amin jadi segera para hadirin kita tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang ada sama kita terus kita terus apa terus belajar 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 jangan pernah ada kata sudah terus belajar selamat segera selamat Terima kasih.